Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita bermain lagi Shinobi Live 2 Oke teman-teman, sebenernya tadi gue udah rekaman ya Gue udah rekaman, cuman rekamannya error, gak tau kenapa Sebenernya gue tadi ngerekamnya bukan game ini gitu Ngerekamnya tuh game yang Star Tower Defense itu yang kalian minta-minta terus ya Gue udah rekam, cuman error videonya error korup Gue gak ngerti kenapa gak bisa dibuka dan gak bisa di edit sama sekali Jadi yang mau gak mau gue harus ulang lagi rekamannya Dan itu kondisinya gue udah pake gem gue semua untuk ngegaca gitu Dan dapetnya lumayan bagus gitu kan sayang banget tuh konten bagus sebenernya Aduh yaudahlah ya teman-teman ya Jadi yaudah video kita kali ini kita akan nge-review si Itachi Mangikyo Saringan Kalian juga banyak minta nih Bang, Itachi Mangikyo Saringan ini bang showcasein bang Yaudah kita showcasein Itachi Mangikyo Saringan ya Jadi ini dia Itachi Mangikyo Saringan level maksimalnya tuh 1000 teman-teman ya Level maksimalnya 1000 by the way gue udah dapet Senju Nah gue baru dapet Senju gitu Tapi gue masih naikin level belum benuh nanti aja deh ya Oh iya teman-teman by the way untuk live streaming gue akan arahin ke Facebook ya Mulai sekarang ya Kan gue di video sebelumnya, di video kemarin kan gue bilang gue arahin buat minggu depan kan Tapi gak jadi, gue arahin hari ini cuy, hari ini atau enggak besok ya Hari ini gue gak tau sih bakal live streaming apa enggak karena ini udah cukup sore Gue harus ngulang ya, kayaknya kita gak bakal bisa live streaming yang jam 8 ya Paling live streamingnya malem Pas mofobia, kita main pas mofobia nanti malem Dan itu di Facebook teman-teman ya Link di deskripsi, kalian follow aja page gue Nanti kalian tungguin aja mungkin sekitar jam 10an lah ya Gue bakal live disitu teman-teman ya Buat yang kalian gak punya Facebook, buat lah Bikin Facebook gampang cuy, sumpah Lebih gampang daripada bikin akun Youtube cuy Harusnya kalian bisa sih bikin Facebook gampang lah itu Dan data kalian lebih ringan kalau di Facebook katanya ya Katanya sih kata teman-teman kemarin yang nonton Ya bom, datanya dikit banget makannya doang gitu Jadi emang lebih bagus di Facebook sih teman-teman Karena datanya juga lebih ringan gitu kan Kalian jadi gak perlu ngabisin kuota banyak untuk nonton live stream gue ya Oke, kita lanjut aja untuk Itachi Mangikyo Saringan ya Untuk skill pertama yaitu adalah Crow Illusion Lalu skill kedua itu adalah Sukoyomi Sukoyomi, Sukoyomi, Sukoyomi Pokoknya itu lah ya Genjutsu, pokoknya itu ya Genjutsu Dan yang ketiga itu Amaterasu ya Mantap jiwa nih Nah untuk yang Crow Illusion Itu kayak gini ya Ini gue belum pake mode ya teman-teman ya By the way itu mode level berapa ya? Gue lupa coy Mode itu level berapa? Gue lupa, ini ada 3 mode by the way teman-teman ya Kita pake yang pertama dulu ya Kita pake langsung mode pertama teman-teman ya Mode pertama tuh ya Saringan Tomoi 3 biasa 3 biasa tuh ya kayak gitu Terus kita langsung aja skill pertama Crow Illusion Nah kayak gitu ya Itu tuh ntar kita kayak pindah ke situ nih teman-teman Liat nih Tuh kayak apa ya Kayak istilahnya kita pake Terus kita seakan-seakan kita tuh pindah ke sana Terus ntar waktunya abis Kita akan pindah ke sini lagi Kayak apa ya? Kayak bingung gue Gak ada contohnya cuy Ini skill Skill yang cukup Apa? Membingungkan kali Kalau untuk PvP ya Karena jadi ada 2 gitu Walaupun Bakal ketahuan gampang sih Soalnya Yang Illusionnya itu pasti akan Diem aja di tempat Nih yang Illusion ini kan Illusion nih Nah kita pindah ke Illusion kita lagi kan Dia akan diem di tempat terus cuy Jadi Sebenernya ada drawbacknya juga Atau kelemahannya juga Dimana pas kita balik Musuhnya bisa aja nungguin di tempat kita balik lagi ya Terus udah diajar Dia gak peduli sama Gak peduli sama Illusion kita yang ini nih Yang kita jalanin sekarang Yang kita jalanin sekarang kan Illusion nih Terus kita akan balik ke tempat awal kan Kayak gitu ya Jadi drawbacknya itu sih Kita coba lagi Crow Illusion Tuh kita jadi ada di situ cuy Lihat gak? Kita jadi ada di situ Jadi kayak bikin Bikin Illusion lah Bikin KG Bunshin Illusion lah Susah banget dijelasin ini skill nih Yang Crow Illusion temen-temen Kalian masih coba sendiri sih Nih kita pindah ke sini Terus disana akan ada KG Bunshin kita Tuh Susah jelasin ya Intinya itu buat bikin bingung musuh sih Illusion untuk ngebikin bingung musuh sih Oke Kita lanjut aja ke skill kedua Yaitu adalah Sukoyomi Gue yakin kalian juga udah Pasti udah pernah kena ya Sukoyomi ya Itu Genjutsu Dimana kalo kalian kena itu Kalian akan kayak disalip gitu cuy Sukoyomi Nah tuh kayak gitu ya Sukoyomi ya Itu kayak Genjutsu Damage-nya pun lumayan sebenernya Damage-nya sih lumayan ya Gak sakit-sakit banget sih Cuman 20 ribon gitu Cuman Dia tuh nge-stone Karena ya Genjutsu ya Kita pake lagi cuy Sukoyomi Tuh ya Itu bisa kena area lagi temen-temen Liat tuh Tiga-tiganya kena Gila gak Overpower anjir ini Sukoyominya Overpower sih Genjutsunya overpower Karena dia bisa area cuy Oke langsung ke skill ketiga Itu adalah Amaterasu ya Skill damage-nya cuy 50 ribu Barusan liat gak barusan 50 ribu The best sih Amaterasu tuh emang skill gila Sakitnya Gak-gak bohong Di saringan Mau disini Sama aja Damagenya sakit Anjir Amaterasu itu Abis itu dia ngebakar lagi Lagi Jadi kayak Kena damage per second Udah kena damage gede Terus kena damage per second Tuh ya Gila Luar biasa gak Oh iya By the way Kalo kalian pake Saringan yang Tomoe 3 Tiga lari kalian jadi lumayan cepet ya Kayak biar kugan gitulah Oke sekarang kita Pake skill mode ya Tomoe pertama Klik kanan C Kayak ilusi gitu sih temen-temen Woy gak kena Long keinji gak kena Eh Jadi itu kayak ilusi gitu temen-temen Tapi damage nya sekitar 30 ribuan Not bad lah ya Bukan Amaterasu ya Kalo disaringan kan Dia Amaterasu tuh Kalo misalnya udah Tomoe nya 3 Terus awaken Nah kalo ini gak cuy Kayak ilusi doang Nah sekarang kita pindah Ke Tomoe kedua Atau Mangikyo saringan ya Ini Mangikyo saringan biasa temen-temen Belum awaken ya Kita coba liat Kita coba liat ya Skill klik kanan C nya Apa yang terjadi ya Mana orang itu Tadi jadi banyak orang rusuh cuy Gue rusuhin sumpah nih Orang-orang disini nih Klik kanan C Udah punya Susano cuy Jadi kalian udah pake Mangikyo saringan Kalian udah punya Susano ya Dan kalian udah pake Skill Susano kalian Coba Susano nya kayak gimana Kalo misalnya baru Mode kedua Oh baru kayak gitu ya Jadi kayak cuman tengkorak gitu doang cuy Damage nya sakit banget 15 ribu sekali pukul Coba Q ya Kalo Q kalian keluarin ilusi Kalau Q kalian keluarin ilusi Oke Coba kita klik kanan Q ya Dari tadi kita belum coba nih Klik kanan Q nih Yang tomo yang pertama Yang tomo nya cuma 3 Juga kita belum pake ya Coba kita pake lagi ya Untuk yang Mangikyo saringan dulu nih Kita udah pake mode kedua Mangikyo saringan nih ya Klik kanan Q Oke Ilusi ya Ilusi cuy Kita pake ilusi cuy 20 ribuan lah damage Lumayan lah ya Coba kita pake yang mode pertama ya cuy ya Mode pertama Nah kita pake mode pertama Terus kita pake skillnya lagi ya Apakah ilusi juga Q nya Kalo ilusi juga berarti Ilusinya ada 2 nih Yang ini Oh enggak ya Klik kanan Q Gak bisa cuy Gak bisa klik kanan Q ya Kalian gak bisa klik kanan Q Oke Kalo mode yang pertama itu Kalian gak bisa klik kanan Q temen temen ya Jadi cuman Mode kedua Atau udah Mangikyo saringan Kalian baru bisa klik kanan Q Nah ilusi Kita langsung pindah ke Mode ketiga Yaitu adalah Mangikyo saringan awaken ya Udah berapi-api Tandanya dia ada api-apinya cuy Kalo kalian pindah mode Dia berapi-api gitu ya Mantep cuy Statusnya gila banget cuy Liat cuy Kalo kalian udah Mode nya udah ketiga Itu Liat cuy Statusnya Taijutsu 3000 Ninjutsu 2700 Chakra 2800 Hp nya 2700 Yang artinya lumayan banget lah Lumayan banget cuy ya Coba kita Q nya dulu deh Q nya dulu Q Oh sama Oh sama temen temen ya Dia kayak genjutsu juga ya Kalo C nya C nya C apa Klik kanan C Klik kanan C Coba klik kanan C Meninggal 50 ribu Sekali kena gituan Sakit bener cuy Dan dia udah jadi Susano nya udah full ya Tuh Satu badan Sekali pukul 14 ribu cuy Gila gak Ilusi Pukul Enak banget ya Jadi buat ngerusu deh Tadi gue pake ini Buat ngerusu cuy Gue pake ini Buat ngerusu sumpah Oh sama terasu loh Amat terasu Gila sama terasu Demeknya jadi 60 ribu Gara-gara Gara-gara status kita naik ya Sakit banget anjay Sakit banget anjay Eh mau kemana kamu Ilusi Sukoyomi Sasuke sudah menjadi Menjadi Akatsuki Gak boleh Why you bully me Oke temen-temen Itu dia untuk Itachi ya Gimana menurut kalian Bagus gak Gila maksudnya keren banget cuy Maksudnya sih keren banget loh Sumpah ini game tuh Mantep banget Oh iya kita coba Apakah dia bisa di custom Atau gak ya Kemarin ada juga yang nanya Bang itu Itachi bisa di custom gak Kita coba oke Apakah dia bisa di custom Oh gak bisa Gue kira bisa ya temen-temen Yang gak bisa Berarti kalian mesti Punyanya saringgan cuy Bukan Mangekyo saringannya Itachi ya Jadi harus saringan biasa Kok saringan biasa jadi lebih bagus Daripada Mangekyo saringannya Itachi gitu kan Aneh gitu kadang-kadang Tapi ya sudah lah Suka-suka yang buat gamenya aja deh ya Oke kita review ulang lagi Wah ini rusubat nih orang satu ya Hmm Crow Illusion Sukoyomi Amaterasu Gila Amaterasu luas banget loh temen-temen Skillnya oke banget anjay tuh Amaterasu Jaraknya jauh Jaraknya jauh Terus sakit lagi Gila banget sih itu Gak heran nih orang pengen dapet Mangekyo saringan gitu Karena gila sih Gila sih itu Damagenya 40 ribuan tanpa kalian pake mode cuy Kalau kalian pake mode itu jadi 50 ribuan ya Kalau mode kalian mode ketiga 60 ribu cuy Damagenya tadi gila nih 60 ribu damage nya what the hell man Ini kalian buat naikin level enak banget nih guys Kalian pake Amaterasu terus aja nih Naik nih Senju Wood gue dari kemarin gue kayak gitu cuy Ketauan deh cara leveling gue ya Oke temen-temen Jadi itu dia untuk Itachi Mangekyo saringan Ini 1% temen-temen ya Jadi sama langkahnya dengan Senju Wood Sama langkahnya dengan Rinegan Gimana menurut kalian Kalau menurut gue sih Dibandingin sama Rinegan Kayaknya masih bagus dengan Rinegan sih Kayaknya ya temen-temen ya Kalau menurut gue ya Karena Rinegan itu mode nya banyak banget cuy Mode nya tuh dia sampai 5 Ini cuma 4 gitu kan Terus skill nya juga ya Oke lah Skill nya sih oke lah Yang skill C ini sakit banget nih Boom 58 ribu gila Damagenya tuh Raw power nya tuh gede Kalau Itachi ya Raw power nya gede banget Sama Amaterasu juga 20 ribu gak ngotak sih Worth it sih temen-temen Walaupun gak sebagus Rinegan menurut gue Tapi worth it sih Worth it karena dia Dia punya Susano Dia bisa nyerang kayak gini cuy Ini yang bikin worth it sih Kalau pain kan gak ada kan Kalau Rinegan gak ada kan Semoga nanti Rinegan di Di update lagi ya Di buff lagi supaya lebih kuat ya Soalnya kalau menurut gue Sekarang Rinegan kalah sih Dibandingin sama Mangekyo Saringan Itachi ya Dari segi damage kalah sih Karena dia gila banget damage nya cuy Walaupun Rinegan itu Dia utility nya banyak Dia bisa Punya Apa Kuchiyose Dia bisa punya Mode untuk nge-reflect Jutsu kalian Dia punya mode untuk nge-stun ya Banyak banget Sedangkan kalau Itachi ya Mode nya cuman ya Ya ini Tuh pukul begini doang Skill nya ya Tuh begitu doang Oke temen-temen Jadi itu dia untuk video kita kali ini Sorry banget Ini bakal telat Gue gak uploadnya Mungkin Malem banget ya Mungkin jam 8 Jam 9 kali Sorry banget lah Karena aduh hari ini Parah banget sih Video tadi tuh loh Aduh Yaudah Itu aja untuk video kita kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Ketemen-temen kalian Supaya channel ini tersebut berkembang Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Ciu Star Plus Star Plus Star Plus